assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua saya sudah menjanjikan kepada anda bagaimana cara membuat stiker di whatsapp jadi buat teman-teman yang sudah komen di status facebook saya saya akan tunaikan janji saya buat teman-teman yang masya Allah antusiasnya luar biasa baiklah kita akan mulai belajar siap ya tapi sebelumnya tolong anda subscribe channel saya karena jujur ini bisa jadi akan menjadi pertimbangan saya untuk memperbanyak video tutorial bagaimana membuat atau tips-tips dalam menjual via online dengan menggunakan tools atau fitur-fitur yang ada di gadget kita di smartphone kita bagaimana anda setuju? kalau begitu silahkan anda subscribe dan juga bunyikan loncengnya supaya selalu dapat update terkini dari Sarwandi ya kasar bini oke jangan lupa subscribe eits anak saya nangis nah jangan nangis oke teman-teman sudah scroll ya kita akan mulai bagaimana cara membuat stiker di whatsapp anda oke kita mulai nah ini dia layarnya jadi teman-teman semua silahkan anda lihat baik-baik disini ini salah satu contoh nah ini dia contoh stiker-stiker yang saya sudah buat nah gimana nih caranya nah ada 3 langkah yang saya akan beberkan hari ini langkah yang pertama saya sudah sampaikan di facebook bahwa silahkan update terlebih dahulu update terlebih dahulu di playstore whatsapp anda jadi kalau whatsapp anda belum versi terkini maka silahkan update dulu sekarang silahkan anda ketik whatsapp maka kalau dia sudah terupdate maka dia akan muncul tombol buka bukan tertulis update tapi kalau belum maka dia akan tertulis update maka silahkan klik tombol update nya dulu baiklah itu bisa di whatsapp messenger maupun di whatsapp bisnis anda jadi ada di whatsapp bisa whatsapp bisnis ataupun whatsapp biasa nah kalau sudah maka itu langkah pertama yang sudah anda tunai kan sekarang langkah yang kedua yang harus anda kerjakan adalah silahkan anda install install ini dia oke apa itu personal speaker for WA personal speaker for WA nah silahkan anda install yang paling atas ini yang gambarnya sdr card sdr card ya baiklah silahkan anda install kalau saya sudah install jadi tinggal saya buka kalau bagi teman-teman yang belum install silahkan install dulu ini langkah kedua setelah anda install akan muncul tombol buka seperti ini nah silahkan anda klik silahkan anda klik tombol buka maka akan muncul nah folder-folder yang dimana letak gambar-gambar yang formatnya png atau png bukan berformat jpeg kalau jpeg itu seperti foto yang selalu anda ambil lewat kamera anda atau kiriman dari whatsapp itu semua formatnya jpeg nah untuk format png itu mesti kita edit sendiri nah ini saya sudah buat dalam satu folder di folder eraser jadi eraser ini salah satu folder aplikasi bagaimana membuat foto-foto atau pose-pose kita bisa kita hapus backgroundnya jadi backgroundnya ini sudah latarnya transparan jadi seperti ini teman-teman jadinya contoh masuknya kesini kan ini kan harusnya latarnya putih kan tapi ini ternyata transparan nah terus juga saran saya ketika anda membuatnya nanti kita akan berikan tutorialnya disini jadi seperti ini contohnya jadi cocok untuk jualan teman-teman anda bisa buat nah contoh nih ya buat yang jualan mau dikirim hari ini atau besok nah contoh ini oke atau kapan join nih ucapan terima kasih ataupun bahkan gambar produk kita boleh juga kenapa tidak gambar produk bisa atau mungkin kampanye gitu ya siap 86 coblos nah itu nomor urut saya kebetulan lagi nyalek jadi silahkan pastikan anda menginstall dulu personal sticker for whatsapp sudah ya nah itu langkah yang kedua langkah yang ketiga silahkan anda kembali ke mana ke playstore silahkan anda cari aplikasi ini background background eraser ini dia background eraser nah cari yang gambarnya yang ini yang lingkar ini yang saya sudah install penghapus latar belakang nah silahkan anda install karena aplikasi ini direkomendasikan langsung oleh salah satu sahabat saya beliau adalah partner menulis saya di buku terbaru saya mahir selling namanya om darwis thank you om darwis sudah memberikan rekomendasi aplikasi ini bagus banget kenapa teman teman kalau anda sudah banyak ambil foto baik itu foto studio ataupun foto menggunakan hp anda tapi pastikan saran saya anda ambil gambar yang latarnya putih ya sesuai dengan gambar apa tau atau baju anda pakaian anda kalau pakaian anda terang maka latarnya baiknya hitam kalau baju anda gelap maka latarnya belakangnya adalah putih contoh ini ini gambar yang saya mau edit ini saya ambil di foto studio jadi ini saya bisa hapus contoh ini saya edit stop dulu saya ganti dulu saya tinggal memilih load photo ini saya sudah install background eraser aplikasinya silahkan cari gambar yang anda ingin hapus latarnya oke contoh gambar produk ya gambar produk saya ini dia OSB mana nih OSB OSB nah contoh nih boleh juga nih kan tada nah ini saya foto sendiri nih saya buat sendiri mini studio buat foto produk anda bikin kotak gitu ya yang latarnya putih nanti tinggal anda bikin seperti ini gampang lah nah ini caranya ini ada fitur auto magic dan manual kalau manual anda sendiri yang menghapusnya seperti ini nah ini latarnya terhapus sendiri kan nah kalau magic kalau magic akan seperti ini mantap kan nah seperti itu nah kalau auto seperti ini dia langsung sekaligus nah makanya teman-teman saran saya sih foto studio karena foto studio itu langsung dikasih file jpeg yang latarnya itu bisa saja merah putih dan sebagainya nah kalau agak kehapus ini berarti harus dihapus secara manual teman-teman ini memang butuh kalian tersendiri kayak membutuhkan foto shop begitu ya foto shop foto shop maksudnya ya baiklah teman-teman seperti ini anggaplah jadilah gitu ya ini butuh proses nah anggaplah done selesai anggap aja lah seperti itu nah maka anda akan melihat hasilnya seperti ini nah sebenarnya hasil yang yang saya maksudkan adalah yang ini ini dia tunggu ya saya tunjukkan dulu hasil yang sebenarnya ada disini wait saya buka gallery dulu eraser sd card nah ini dia teman-teman ini hasilnya tada bagus kan nah ini memang butuh kesabaran maka anda yang punya skill ngedit harus belajar tekun gitu ya belajar dulu gitu nah setelah jadi seperti ini maka dia akan langsung masuk ke dalam aplikasi personal sticker nah tapi pastikan foldernya itu ada di folder di memori hp anda bukan di memori sd card bukan memori tambahan atau eksternal memori eksternal nah karena yang saya masukkan di rsr ini adalah sticker-sticker yang khusus ada di file disini dia jadi ada folder jadi foldernya itu ada pilihan di kartu sd ataupun di penyimpan internal di penyimpan internal itu ini hasil yang anda gunakan di rsr ini dia rsr ini semua gambarnya oke nah ini dia gambar-gambarnya ini yang masuk ke personal sticker teman-teman paham ya sampai disini nah terus bagaimana sih cara ngedit untuk kasih balon kapan join assalamualaikum assalamualaikum bejing itu dan sebagainya itu banyak sekali aplikasi bisa anda pakai aplikasi apa nih ya saya rekomendasikan dulu oh iya ini banyak banget aplikasi yang saya install ada paytrend dan sebagainya ya saya join join untuk jadi konsumen aja oh iya ini dia aplikasinya pixar nah disini anda bisa edit silahkan anda cari sendiri gunakan sendiri utak atik sendiri yang jelasnya caranya lengkap disini bagus banget untuk menggunakan anda edit gitu ya bahkan jerawat pun bisa hilang menggunakan pixar itu oke tapi saran saya sih pakai ice magic aja kalau mau menghilangkan flag flag noda di wajah anda buat anda makin cantik sehingga anda bisa tampil alami nah itu aja mungkin teman-teman dan sudah jadi jadi ketika anda masuk di whatsapp maka dia langsung muncul di sebelah sini anda klik tombol temut ikon di bawah sini ada sticker nah ini sticker-sticker yang saya sudah diberikan nah contoh hahaha nah kenapa balonnya harus di sebelah kanan bukan di sebelah kiri karena kalau dia masuk ke WA teman anda yang anda kirimkan chat tadi maka dia akan berada di sebelah kiri gambarnya jadi tadi kan saya ngirimnya dari whatsapp bisnis saya saya kirim ke aplikasi saya yang satu di whatsapp yang biasa jadi sini nah ketika saya menerima maka dia berada di sebelah kiri nah ini dia hahaha nah kalau di sebelah di magic vetter atau di sorry maksud saya di whatsapp bisnis saya chat ke magic vetter nomor hp yang satu jadi ini masih berada di sebelah kanan nah supaya apa estetikanya ada teman-teman ini tipe aja buat teman-teman supaya lebih tampil menarik jadi pastikan balonnya balon chatnya itu kayak gini amin itu dia senyum dong nah ini baiknya sih berada di sebelah kanan oke nah mungkin itu aja teman-teman semoga bermanfaat dan silahkan praktek dan mudah-mudahan bermanfaat untuk usaha online anda dan kalau anda yang belum punya bisnis silahkan join di S-Magic atau OSB promosi ya namanya juga channel sendiri kenapa dilarang-larang ya oke teman-teman semua jangan lupa anda silahkan subscribe video ini kalau anda ada konten atau tips yang saya bagikan silahkan anda subscribe dan like channel ini kalau anda betul-betul menyukainya silahkan komen di bawah bahwa bagus mister konten seperti ini bagus untuk dibanyak gitu karena selama ini saya mengirim konten video motivasi dan inspirasi dan ini juga bagian dari inspirasi supaya anda lebih lebih semangat lagi dalam berjualan ya oke mungkin itu saja terima kasih banyak atas segala perhatiannya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah saya Serwani Kasar Bini salam sukses berkah selamat menikmati selamat menikmati